Hey guys welcome back Tapi guys ternyata saus ini tuh susah banget buat dituangnya Alhasis itu dituang dengan beladan Dan guys jangan lupa Halo guys welcome back Sorry nikita Tinggawa siyang biyasa lah Saya sa nananak siya akan menonton F.Y.P.T Siapa aja di dalam dunia ni asal Goringnya mesti buka Ya kau yang menonton nih suka titok tak Kalau tak swipe Lari Stay in my channel and Click the next video Oke begitu ya Oke let's go Uingah Baru lari leg Ada kipas Ajan ada jalan tuh Gak tau Ada moto Oh Ada bangi mau mandi di belakang dia kaya Kenapa sih Gak ada macam mana Tunggung Ayo Tunggung 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 Bisa bangsa join juga Siapun mau Kenapa gitu Next Hari ini kita betulin lubang yang berjalan Jalan yang berlubang Betul Betul Oh Makanan sepakbula maksudnya Makanan sepakbula yang berlubang Mengenang air ya Kita betulin ya Oh ya berhelmetnya ya Oh dia ini Jalan berlubang macam bisa apa Nah Nggak bagus Biasanya udah bagus begini Dipakai buat Angon kambing ya Simin dong Simin Simin Nah Akeh itile Kita betulin lubang yang berjalan Jalan yang berlubang Oh ini bukan Bukan sepakbula yang berlubang Apa dia bilang Bang gambarin orang bawa motor Tapi lepas Up Lepas tangan Bukan kasih lepas tangan Allah Di kepala lah itu Kenapa itu motornya di atas kebola Di kepala lah itu motor Up Next Baru dikasih kabar Baru dikasih kabar Kalau ngedada Keluarganya Ini awas Awas Resipi siapanya Dia dia Alah Tanpa pikir panjang Langsung aja Aku beli satu ekor Ini ada Anak jorong Tidak payah Aku cucuk Rencananya Aku masak Jadi menu Kesukaannya Mama mertua Biar bangga Punya menantu Nah setelah semua rempah-rempahnya masuk ke dalam ayamnya Ini sengaja ya Biar nanti ayamnya lebih wangi Terus kita bungkus aja Pakai dua pisang Sampai semua bagian ayamnya ketutup rapat Abis itu masukin ke wajan jumbo Terus kita tambahin juga Segerombolan es Kau tiada air Ada air Sambil nunggu ayamnya matang Samporna Disini aku mau Ini rebus nasi Bungkah nasi putih Sisa kemarin Soalnya nasi nyau Sudah kasi rusak mas Jadi mending kita rebus aja Biar agak melunak Nah setelah dituluh Selama sepersekian detik Langsung aja Tidak apa nih Abis metikin buah ini Perpaduan belimbing Dan waluh Ayah belimbing Kami kalamias Di kebun tetangga Karena cuma dapat sedikit Jadi mau aku potong Belimbing dulu bur Jadi ukuran yang kecil-kecil Biar makin banyak Dan tinggal kita kukulin aja Di dalam satu kesatuan Gak kerasa Pas lagi potong-potong Tiba-tiba aja Ayamnya yang tadi Kita rebus ternyata Udah matang Langsung aja Langsung aja Sambil keluarin dulu Dari bungkusan daun bisan Kemarin dulu dia bilang Udah dikejar waktu Takut keburu Keluarga mama mertua dateng Ayamnya mau aku sulap aja Jadi udah Keputong Kayak gini Udah Udah dipotong Gula merah di rumah Udah habis Tapi untungnya Punya suami siaga Yang siap beliin gula coklat Ke warung Kita tumbuk aja Satu keistinya Jadi setengah kasar Kayak gini Lanjut Tumis dulu dua bawang Sampai harum Terus masukkan rempah-rempah Sini aku pakai lembuas Jahe sama kunyit Terus tambahin daun salam Juga cabai merah Dan salam Lain-lain baga kasih masuk Kalau ini sesuai selera aja ya Terus tinggal diaduk aja Sambil dimasak Sampai matang Dan ini dia Karang asam ayam Beneran Minta sikit Aroma kaldu ayamnya Enak banget Soalnya pakai sasa Bumbu ekstrak Daging ayam Lebih enak dimakan Pakai nasi anget Dan bisa untuk Banyak porsi loh Bingung mau masak apa Nonton DEBM aja Kini terakhir Langsung aja aku dikasih menu yang beneran unik banget Istrinya dari papa mertua Bila Istrinya dari papa mertua Apa itu ya Mama mertua aku Beneran suka banget loh guys Kalau udah tumplekin kayak tadi Jangan lupa Dikir-ikir pake mentega Kalau udah Tinggal kalian siram pake gula mila Aduh tambah Dikir-ikir pake gula mila Jumlah 13.447 Oh ina Banyak Masak kali ini Pake meat oven MO777 ya Kalau makanan unik ini Udah selesai dimarinasi Sekarang tinggal aku ikat-ikat dulu Biar nanti dia gak kabur-kaburan Kabur-kaburan apa Wajib banget keras ya guys Kalau udah diikat Tinggal kalian siram pake air transparan Air transparan Jadi sampe warnanya keluar kayak gini ya guys Kalau udah tinggal aku pindahin ke dalam wadah Yang lebih besar kayak gini Oh iya guys Sampai sini kalian udah ada yang tau belum sih Kira-kira bahan ini tuh namanya apa Dan kali ini aku lagi bikin apa Yang tau aku pake bahan apa Coba komen di bawah Jadi temen-temen juga bisa tau Disini bahan pokoknya Aku kasih 2 ekor telur Kalau udah tinggal aku tambahin tepung Yang warna abu-abu Kayak gini ya guys Kalau aku masukin ke dalam air panas Dan jangan lupa Coklat Oh Yang warna coklat kayak gini ya Tadi tetep dia keci Sekarang tetep dia besar Karena dalamnya belum male banget Jadi bakalan aku ambil Dan aku simpan ke dalam wadah Yang lebih besar lagi Dan jangan lupa Kenapa ya Banyaknya cucian Aku bakal sulap Ternyata adonannya udah selesai Buat diambukan Kalau adonannya udah selesai Tinggal aku masukkan Ke dalam cetakan yang bulat Kayak gini Tapi sebelumnya Cetakannya dikasih mentega dulu Sudah apa Supaya tidak melekatkan Kasih mentega dulu Mito oven MO777 Mito oven 700 Watt Yang memiliki lampu indikator Kapasitas 22 liter Dan juga temperatur 100 kJC Sampai 200 kJC Cepkak Ini deh guys Bahan pokok yang belum diadon Ini tuh tinggal aku bulat-bulat Dan di dalamnya Dikasih pakai coklat putih Kayak gini ya guys Kalau udah dibentuk-bentuk kayak gini Tinggal dimasukin Ke dalam adonan tepung Yang udah aku racik Kalau udah tinggal aku goreng Kedalam minyak panas Dan di dalam api panas ya guys Dan disini Tinggal aku bulat-balikin Tapi di bulat-baliknya Kalau dia udah kering ya guys Biar aku Biar aku Biar aku Biar aku Biar aku Biar aku Ini tuh tinggal digoreng Sampai dia golden brown Kayak gini ya guys Kalau udah golden brown kayak gini Tinggal kita angkat Dan kita tiriskan Buat kalian yang bingung Bahan pokok yang aku masak ini adalah apa Ini tuh adalah tiwul Dan tidak terasa Ternyata adonan dari tiwulnya Udah mateng Disini tuh Aku panggangnya Pake mito oven Cantik Iya lah Dan jadi deh Bronis tiwul coklat Di atasnya pake almond Woi mahal lah Isi coklat putih Siap untuk disajikan Asli deh guys Ini tuh enak banget loh Pokoknya Kalian wajib cobain di rumah Memang nampak Nampak pun enak Next Sedap Oh dia lagi Istrinya suami aku Katanya Makanan Istrinya suami aku Apa itu Karena dia dalam warisan Turun kemburung Warisan turun Menteri suami aku Disini aku bakalan Kasih dedaunan Dan juga Naci tutup Itu hari jorong merah Sekarang itu tutup Sudah Si keong ajaibnya Udah mencair kayak Wuih Setepun Siput Dan kita pindahkan Kedalam baskom Yang warna merah Kayak gini ya guys Asli deh guys Waktu aku hitung Ternyata si keong ajaibnya Ini jumlahnya Tapi ini makanan lah Kalau kau makan Bisin nanti rumah Begini Setelah aku cuci Ternyata Dia berpindah Kenapa mau simpan tepung Dan kalau udah Tinggal aku tambahin tepung Tujuannya Biar kadar amisnya Berkurang gitu loh guys Kalau udah ditepungin Tinggal aku tuang Bukan boleh makan Dibetka Kalau udah Sial itu Jangan lupa Kalian wajib banget Tutup Lalu pindahin Kedalam Banyak Masa lalu Astagfirullahaladzim Kedalam wajan yang besar Lalu tinggal kalian tuangin Cairan Dicu 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 Ambil Dicu Kalau udah kayak gini Tinggal kalian cuci Dan Cuci Sebab kutar Kalau udah kayak gini Tinggal dipundahin lagi Kedalam wadah Yang berserat-serat Dari bambu Kayak gini Dan guys Kalau udah bersih Tinggal kalian ambil Dan dimasukkan Kedalam kawasan Kan tadi sudah bersih Oh iya Jangan lupa Semuanya Wajib banget Masuk ke dalam plastik Wajib Beronok Beli tuang ke plastik Yang kasih rusak Turun-turun Dari nenek moyang Aku Ngeri nenek moyang Kau lah Masukin Dan aku aduk-aduk Sama bumbunya Sama bumbunya Sama bumbunya Wajib banget Dikalahin kayak gini Jangan pulak Kau cuci Balik Disini Daku siapin juga Daun pisang Dan jangan lupa Dilap-lap dulu Sebelumnya Ya guys Tinggal kalian Dan diukur Kalau udah Tinggal kalian bakar Biar nanti Dia melunak gitu ya Dan supaya dia Gampang Kalau udah tidak pandai Kalau udah dibakar Kayak gini Aku udah siapin Dia tahan tuh Kalau kenapa Kenapa Lalu bakalan Aku obrak Abri Kalau udah kayak gini Bakalan aku cetak Gwisah ingat Jorong Takut Cidak Jorong Cetakannya Wajib banget Padat ya Supaya nanti Siapapun yang dapet Bakalan lebih kenyang SMA 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 Aku tambahkan Santan cair Dan juga saus Tapi jangan lupa Kasih bumbu juga ya Tapi guys Ternyata Saus ini tuh Susah banget Buat dituang Dan guys Jangan lupa juga Tambahkan daun Ataupun daun Dan juga Cebe rawit rumba Di dalamnya Awas Pas mau bumbunya Udah matang Cuman mau kasih lari Banget Sampai tetap Tengah Dan ngiler Dan siap-siap Untuk antri Makanan aku Di sini Langsung aja Aku masukin Kalo dapet Semuanya Kebagian dalam Merata ya guys Dan guys Kalau semuanya Udah terbungkus Kayak gini Tinggal aku pindahin Ke dalam plastik Yang lebih besar Dan siap-siap Buat dibagi-bagi Buat tetangga Yang ada Di sekitar rumah Dan guys Kalian wajib banget Tau Kalau Baiknya SMA SMA Kayak gini Rasanya Beneran enak Banget loh Selamat mencoba Di rumah ya guys Pokoknya Kalian wajib banget Riku Bukes Konten Dia dibagi sama orang Bukan dia 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 Wah Rupanya FYP Semua Di BM Jadi Sekarang kita punya Jorong Sudah hilang Dia ganti Pakai tutup Cerimin Tutup Keci Yang Hendapun Muat Aduh Oke guys Sampai sini Itulah Mudah Mudah-mudahan Mudah-mudahan Kamu terimpor Di video kita Kali ini Dan ya Kita jumpa lagi Till our next Video reaction Wap Tunggu dulu Jangan Kamu lupa Subscribe Di 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 BM Punya Channel Ada di Description Kita Di TikTok Dan Shoutout Kepada Kamu Peminat Di BM Sama Sama Punya Channel Di BM Filipina Sini Shoutout Terima kasih Banyak-banyak Kamu Kala Menghiburkan Kami Kadang-kadang Bikin Stress Juga Cara Kamu Preplay Itu Kadang-kadang Lucu Tapi Kadang-kadang Naik Juga Keluar Itu Darat Tinggi Tapi Oke Menghiburkan Mantap Keren Bye 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 kalau kamu lagi klik disini dan kalau kamu suka juga di video please like selamat menikmati